Intro Tinsomnia Hai, selamat malam semua Terima kasih kerana sudi untuk berkunjung ke channel Tobukmosis Dan saya ajakan selamat datang ke dalam segmen Tinsomnia Dimana saya akan membacakan cerita-cerita mistri Cerita-cerita seram Yang kadang-kadang boleh menjadi cerita sedih Atau cerita gembira Atau apa saja keadaan yang tertulis Terima cerita yang dikirimkan kepada saya Jadi sekiranya ada cerita seram atau cerita mistri Kirimkan kepada saya di email Tinsomnia 1111 T-I-N-S-O-M-N-I-E 1111 At gmail.com Anda dinasihatkan supaya menggunakan Earphone, earbuds, headphone Atau stereo speaker Untuk menghati cerita-cerita ini Semoga Anda tidak lena Dibuai mistri dunia Sebuah pengalaman makan nasi daun Dengan magic mistri Ditulis oleh Burman Malam ini Udara terasa sangat dingin Hingga menusuk ke tulang tengulangku Apa tidaknya Hujan grimis yang turun sejak pukul 9.30 tadi Masih jua Belum ada tanda-tanda nak berhenti Kulihat jam di teleponku Sudah pukul setengah 23 Ketika hujan grimis malam-malam ini Memang suatunya Adalah masa untuk tidur Bagi semua manusia Yang tidak bekerja Namun aku merasa Seperti terkena penyakit Insomnia Akhir-akhir ini Semuanya Berawal dari kejadian Yang bakal aku ceritakan nanti Semoga selepas aku menulis cerita ini Aku dapat tidur nyenyak Seperti biasa lagi Namaku Burman Aku berasal dari sampah Dan sekarang sedang bekerja Sebagai penghibur kapal persiaran Itu bermakna Aku harus memastikan Agar semua penumpang Yang menginap di kapal kami Terhibur Sepanjang perjalanan mereka Biasanya kami akan ada Dua minggu kerja Dan dua minggu cuti Memandangkan aku masih bujang Waktu cutiku selalu kugunakan Untuk mengembara Tidak seperti para pelancong Yang membawa banyak duit Dan tidur di tempat mewah Semua itu sudah biasa ku alami Sebagai seorang penghibur Di kapal persiaran Sebaliknya Aku mau Belajar hidup sederhana Dengan Mengembara Hanya membawa barang-barang penting saja Aku biasa berpergian Dengan hanya Satu bag Yang mengandungi Dua pasang baju Handphone Dan keperluan mandi Serta sedikit duit Untuk kecemasan Banyak perkara dapat kita belajar Dan banyak cerita Yang dapat kita dengar Daripada masyarakat Di sekeliling kita Dalam pengembaraan Seperti ini Pengalaman baru-baru ini Paling membekas Dalam ingatanku Buat masa ini Dan ingin ku ceritakan Kini Waktu itu Ujung bulan lima Dan giliranku Untuk bercuti Sudah tiba Namun Aku hanya balik Ke rumahku Seminggu saja Bagi juti yang lain Ku gunakan Untuk Untuk Mengembara Kali ini Aku mengembara Di sekitar Negeri Sabah saja Aku ingin merasa Bagaimana Sambutan Pesta Keamatan Bersama dengan Masyarakat kampung Yang tidak Aku kenali Kupanjatkan syukur Kepada Tuhan Setelah ia Mencuit hatiku Dengan kekayaan Tradisi dan budaya Orang Sabah Menyambut Perayaan besar ini Dan kini Sampailah aku Di sebuah Perkampungan Di Membakut Sewaktu aku ingin Mencari tempat Berteduh Tiba-tiba Hujan lebat Datang melanda Walaupun penat Terpaksa Percepatkan Langkah kakiku Mencari Sebarang tempat Perlindungan sementara Di tempat Yang tidak pernah Terkunjungi ini Sandainya Masih dekat Perhentian bas Aku boleh saja Duduk rehat Berhenti di situ Sayangnya Hujan itu Turun Dalam 20 minit Setelah Aku Meninggalkan Tempat Perhentian bas Itu tadi Dalam Keadaan Serba Kelam Kerabut itu Nasib baik Aku Menemui Sebuah rumah Rumah itu Kelihatan Usang Namun Masih Berpenghuni Dan berdiri Teguk Aku Mas Kejap Janji Menerehat Pikirku Tidak Memikirkan Sebarang Bahaya Ketika itu Setelah Pasrah Dan berdoa Aku Terus Meluruh Masuk Kedalam Rumah itu Agar Tidak Terkena Hujan Yang Lebih Dasyata Setibanya Di rumah itu Aku Disambut Dengan Ramah Oleh Seorang Macing Melihat Keriput Di pipinya Agak-agak Macing itu Berada Dalam Lingkungan Umur Lima Puluhan Begitu Masuk Nah Otak Ini Dari Mana Tanya Makcik Itu Kepada Kepada Oh Terima kasih Makcik Saya Jalan-jalan Sini Kebetulan Hujan Jadi Saya Mau Tumpang Kijap Boleh kan Makcik Jawab Atas Pelawaan Makcik Yang Ramah Itu Kata Makcik Sementara itu Hujan Masih Beraksi Dengan Hebatnya Di luar Dalam Rumah Itu Cuma Aku Dan Makcik Saja Benar Jangkanku Rumah Ini Memang Usang Dan Tidak Ada Sebarang TV Atau Radio Yang Kelihatan Di rumah Ini Secara Otomatik Perasaan Seram Dan Fikiran Yang Bukan Bukan Mulai Merasuk Mindaku Namun Namun Aku Masih Coba Bersangka Baik Dengan Macik Yang Berada Bersamaku Ketika Ini Lalu Macik Itu Datang Dengan Sejangkir Kopi Dan Dua Gelas Tanya Macik Itu Dengan Senyuman Manis Eh Pandai Banti Jawabku Membalas Senyum Lalu Lalu Kami Pun Minum Kopi Panas Dan Makan Nasi Berbungkus Daun Pandan Buatan Macik Seronok Bercerita Dengan Macik Boleh Tidak Sudar Masa Berlalu Seperti Biasa Mulanya Macik Dan Saya Soal Jawab Tentang Cerita Kehidupan Kami Saya Menceritakan Tentang Kehidupan Saya Dan Dia Menceritakan Tentang Kehidupannya Sedih Cerita Kehidupan Macik Ini Katanya Dia Ada Sembilan Orang Anak Tetapi Tidak Ada Seorang Pun Yang Mencengup Dia Disini Selalu Dia Tunggu Mereka Untuk Datang Dan Memasak Nasi Pandan Ini Seorang Datang Pun Jadilah Namun Tiada Yang Mau Datang Menjengupnya Disini Perjucuran Air Air Matanya Saat Menceritakan Itu Kepada 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 Cerita 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 Seram Kau Suka Dengan Cerita Itu Pula Tanya Macik Itu Suka Suka Banti Ada Banyak Cerita Seram Sekarang Di Youtube Sahut Dengan Penuh Piyakinan Ah Bagus Itu Macik Pun Ada Cerita Seram Ini Mau Kasi Cerita Sama Kau Tiba-tiba Nada Macik Itu Jadi Sedikit Jangga Pada Pendengaranku Kato Kato Sebenarnya Kita Masih Boleh Jumpa Orang Yang Sudah Lama Mati Tau Tambah Macik Itu Seraya Merenungku Tajam Ya Kanti Saya Macam Mana Tua Saya Macam Tidak Pernah Pula Rasa Begitu Jawabku Sedikit Berselorong Betul Kamu Ini Jangan Kau Anda Percaya Pasal Tiba-tiba Macik Yang Tadinya Ramah Itu Menangis Jari-jari Di Hadapan Saya Maci Ini Sebenarnya Sudah Mati Sudah Mati Katanya Sampai Nangis Tiba-tiba Pemandangan Di Sekitarku Berubah Aku Sebenarnya Sedang Berada Di Sebuah Rumah Buruk Yang Tidak Sempurna Namun Masih Mantunya Atap Dan Sebuah Meja Kawasan Sekitarku Ditumbuhi Banyak Lalam Dan Kulihat Dinding-dinding Di Sekitarku Sudah Buruk-buruk Dan Ditumbuhi Kulat Kemulat Entah Bagaimana Aku Dapat Memasuki Rumah Ini Dan Masih Di Adapanku Yang Ramah Tadi Kini Sudah Berubah Rupanya Mukanya Nampak Macam Pecah Pecah Dan Kulit-kulitnya Mengelupas Seperti Orang Yang Rentung Terbakar Terselepas Penampakan Ngeri Itu Aku Terus Tidak Sedarkan Diring Syukur Puji Tuhan Bangun Tengkau Kata Seorang Yang Berperawakan Seperti Bapak Bapak Di Sampingku Mereka Memanggilnya Disini Sebagai Paci Apai Katanya Dia Adalah Salah Seorang Anggota Relah Yang Menjaga Kampung Itu Dia Pun Menceritakan Bagaimana Saya Boleh Berada Disini Katanya Sewaktu Gilirannya Membuat Rondaan Di Desa Dia Ternampak Bayang-bayang Ada Orang Terbaring Di Pondok Buruk Sebagai Seorang Yang Sudah Lama Di Kampung Ini Dia Tahu Benar Tentang Cerita Pondok Buruk Itu Mac Itu Memang Selalu Mengganggu Orang Yang Baru Masuk Kampung Kami Kata Pakcik Apai Kepadaku Menurut Pakcik Apai Macik Itu Sebenarnya Adalah Mangsa Kebakaran Yang Pernah Berlaku Disini 15 Tahun Lalu Dipercayai Ketika Itu Macik Itu Sedang Masak Nasi Pandan Namun Terlupa Untuk Memadamkan Api Yang Telah Merebak Di Rumah Papan Berkenaan Menurut Pakcik Apai Lagi Kononnya Dulu Rumah Usang Itu Pernah Meragut Nyawa Seorang Pengembara Setelah Bermalam Disitu Selepas Mayatnya Dibawa Ke Hospital Untuk Bedah Siasat Pihak Hospital Mengesahkan Bahawa Kematian Pengembara Itu Akibat Daripada Memakan Barang-barang Basi Dari Rumah Berkenaan Sambung Cerita Lalu Dia pun Membawa Saya Balik Rumahnya Dengan Opok Yaitu Anak Lelakinya Yang berkawal Bersamanya Ketika itu Dan Pagi Tadi Waktu Aku Mula-mula Bangun Katanya Aku Muntah Muntah Berpaksa Mereka Membersihkan Tempat Tidur Kewaktu Itu Mungkin Macik Tuh Ingin Mencari Teman Bercerita Agaknya Agaknya Sudah Lama Tidak Ada Orang Yang Baru Masuk Kedalam Desa Sehingga Aku Menjadi Maksanya Entahlah Apa yang Pasti Aku Sekarang Nih Tengah Trauma Untuk Mengembara Seorang Diring Akibat Kejadian Itu